pada video kali ini hanya merapihkan metode ini ya metode action yang ada di login controller dimana di sini ada predasi data kemudian ada pengecekan ke database lalu hasil dari pengecekannya nah sekarang kita rapihkan di sini saya akan menggunakan namanya itu custom request ya kan ini masih menggunakan request maksudnya kelas request dari jenderal gitu cara umumnya disini saya akan custom lagi dengan cara membuat request baru caranya tuh disini di kita buat dulu ya si kelas request nya via terminal pp artisan make request yaitu disini saya letakkan di dalam folder atau nanti sketch out kemudian nama kelasnya yaitu login request berhasil dibuatkan hasilnya akan diletakkan di folder app http request lalu ke folder out ini kemudian nama kelasnya itu login request app http request out login request nah ini ya template nya seperti ini setelah itu disini bagian kliknya request kita ganti kelas request nya yaitu diganti menjadi use app perlilih http lalu request out login request kita ganti yang ini kita gunakan login request ini yaitu bagian login request ini seperti ini ya karena kelas request sekarang yang ada di login kontrol ini tidak digunakan jadi bisa dihapus setelah itu disini bagian validasi data ini kita pindahkan ya ke dalam login request bagian method rules ini dan disini juga bagian authorize nya karena dalam login request ini tidak perlu authorize ya jadi kita terukan nah disini kita coba dulu ya coba dulu ambil data validasi nya kita coba dulu di sini adalah pengujian dari hasil metode rules nya kita uji dulu ya bagian metode ini apakah berhasil bagian login tanpa mengirim data Oke hasilnya sama ya memunculkan validasi data misalkan kita isi oke di sini masuk ya ke metode ini Oke sesuai sesuai ya predasi nya dimunculkan kalau tidak mengirim data lanjut disini bagian pengecekan ini kita buat sebuah metode baru ya di dalam login request untuk namanya itu nih saya namanya itu authentic ya authenticate ini kekurangan high ini ada sedikit typo nah ini nih si parable ini kita buat sebuah metode ya jadi namanya terkadang sebuah metode saya buatkan disini ini identifier nya public lalu nama function nya yaitu authenticate untuk isiannya yaitu ini ya hasil dari validasi nah disini karena tidak ada variable request nih sedangkan kita membutuhkan data ini method validasi validasi jadi kita bisa dicek nih di bagian extend dari form request itu cari bagian validasi yaitu ini ada ya metode ini jadi disini kita ganti nih menjadi this kita coba dulu menggunakan metode ddd ya seperti biasa supaya metode ini bisa di trigger ya jadi jangan lupa di bagian login controller juga juga request yaitu authenticate ini masuk ya oke masuk ya kalau mau ini tiga controller klik ini muncul ya masuk ke autenticate kita coba dulu ini kita komentar dulu sementara oke berhasil ini kena validasi masukkan dan sekarang muncul yang ini yaitu kita copy kan disini masukkan disini si class out nya jangan lupa pindahkan juga ya saya cut saya cut pindahkan ke sini kemudian hasil authenticate ini nah disini ada perubahan ya sebelumnya kan kalau true itu dia itu akan di generate kan di generate lalu redirect itu ke halaman dashboard sekarang kita gunakan namanya itu negasi ya atau kebalikannya menggunakan simbol tanda seru jadi bagian error handler nya akan masuk ke sini jangan lupa ini bagian predation exception juga dipindahkan lalu ini saya hapus nah dalam metode dari ini ya metode authenticate nya seperti ini atau kita rapihkan lagi nih kita pindahkan ke sini ya nah ini ya lebih rapih sekarang ini jangan lupa ya negasinya tambahkan ini simbol tanda seru nih nah bagian metode action ini jadi kalau ini tidak masuk sini kan tidak masuk ke kondisi ini maka akan lanjut gitu ke metode action nya nah sekarang di sini jadi seperti ini nah sekarang metode action nya seperti ini ya menjadi rapih gitu kita coba ya kita coba yang gagal dulu oke ini ya muncul nih karena email ini tidak terdaftar di database muncul validasi nya gagal login ya berarti masuk ke sini nih kemudian kalau berhasil masuk ke halaman dashboard ya berarti tidak masuk ke sini nih tidak masuk ke block IP ini lanjut ke metode ini ya metode season regenerate lalu redirect ke halaman dashboard ya terima kasih 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 terima kasih